Petugas Satpol PP menertibkan sejumlah lapak para pedagang kaki lima di sekitaran pasal tradisional kadipaten yang mengganggu para pengguna jalan. Selain menertibkan para pedagang kaki lima, petugas gabungan juga menertibkan parkiran liar, baik parkir kendaraan roda 2 maupun parkiran angkutan umum yang menggunakan bahu jalan. Selain mengganggu lalu lintas, parkir liar juga memicu kemacetan jalan. Ini kan sudah peruntukannya untuk pedestrian. Artinya di sini sudah ada ruang buat perjalanan kaki, di depan juga badan jalan. Ini juga harus kita tertibkan. Kita ada beberapa, waktu kemarin sudah ada beberapa tahapan, kita sudah diisara, dan sekarang kita harus sepakat kita untuk menertibkan. Karena ini sudah mulai pembangunannya. Jadi mulai sekarang kita akan tertibkan semua, pedagang tidak boleh di pedestrian ini, jalan juga itu termasuk badan jalan, tidak boleh ada parkir di situ. Nanti diatur parkir di tempat tertentu. Ini akan terus kita pantau. Kita ada aparat yang tiket di sini. Apakah ada sanksi kepada Pak Dagang dan Tugang Parti yang membandel? Sampai sejauh ini kita masih lakukan persiasi dulu. Kita belum bicara masalah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.